Intro Jumpa lagi Sobat Pembaca Kali ini episode Magna Terserak akan menghadirkan sebuah buku yang menurut saya tidak hanya berguna buat kita para pembaca tetapi juga buat semua orang Kalau Anda seorang pembaca, maka pesan yang disampaikan oleh buku ini akan membuat pengalaman membaca Anda atau hasil yang Anda dapatkan dari membaca itu akan menjadi jauh lebih efektif dan mungkin lebih menyenangkan secara pengalaman Tapi kalau Anda bukan seorang pembaca atau mungkin Anda mendambakan ingin lebih banyak membaca cuma merasa ada hambatan yang Anda sendiri tidak tahu Siapa tahu kuncinya adalah buku ini Kalau saya sebutkan kata sehat apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita? Dugaan saya yang pertama mungkin olahraga karena di dalam pikiran kita olahraga itu akan membawa kesehatan dan orang yang sehat akan olahraga Ini hubungan yang sudah Establish atau sudah tidak dipertanyakan lagi Imaji kedua mungkin makanan-makanan yang sehat seperti buah-buahan sayur-sayuran daging, ikan daging yang segar telur dan sebagainya Tapi ada satu aspek lagi yang seharusnya kita kaitkan dengan kesehatan Tapi mungkin bukan Tapi tidak muncul setiap kali Anda memikirkan kata sehat yaitu tidur Buku yang akan kita bahas atau kita obrolkan kali ini adalah Why We Sleep Unlocking the Power of Sleep and Dreams Membicarakan soal faedah dari tidur dan mimpi Ditulis oleh Matthew Walker PhD Dia adalah seorang ilmuwan dari Inggris dan profesor neuroscience dan psikologi di Universitas California Berkeley Dia punya website yang judulnya sleepdiplomat.com Silahkan dicek Awalnya dia ingin menjadi dokter Tapi Dia bilang Oh dokter itu terlalu fokus untuk mencari jawaban Sementara dia lebih tertarik kepada pertanyaan-pertanyaan Bagi dia jawaban itu tidak lebih dari sebuah hal yang akan membawa ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Maka jadilah dia scientist Terus ada lagi hal yang menarik Ketika saya mendengarkan versi audio buku ini Dia bilang di awal Kalau tidak salah dia ada yang membacakan sendiri bukunya Kalau Anda tertidur ketika membaca buku ini Ketika mendengarkan buku ini Saya tidak tersinggung Tidurlah Dan kembali lagi Kalau Anda sudah bangun nanti Karena saya yakin Kualitas membacanya jauh lebih baik Kemudian Di awal dia bilang Dia dulu percaya bahwa Tidur adalah Pilar ketiga dari kesehatan Bersama dengan diet Atau asupan yang baik Dan Olahraga Tetapi sekarang Dia Sudah berubah pikiran Bagi dia Tidur itu Lebih dari sekedar sebuah pilar Dia adalah fondasi Atau dasar Dimana dua aspek lainnya itu Ditempatkan Coba Buat fondasi itu goyah Atau lemah Atau hilangkan sama sekali Maka Kalau mau ekstrim Bisa dibilang tidak ada gunanya Anda diet atau eksersis Kalau tidur Anda tidak beres Dia juga bilang Gangguan Atau penurunan kapasitas fisik dan mental Yang disebabkan oleh Tidur yang buruk Satu malam saja Itu jauh lebih besar Daripada Ekvivalen Kurangnya atau buruknya Asupan, makanan Dan Olahraga Dalam Bobot yang sama Dia juga bilang Bahwa tidur itu Adalah fenomena biologis Yang Tampak Konyol Kalau kita hanya melihat Dari luarnya saja Tidur yang merbahkan diri Dan menutup mata Sekian jam Karena Ketika Secara teori evolusi Yang 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 Berfokus pada Kita harus bertahan hidup Sebagai sebuah Organisme Binatang Atau tumbuhan Karena ketika kita tidur Kita tidak bisa dapat Kita tidak bisa mengumpulkan makanan Untuk bertahan hidup Kita tidak bisa bersosialisasi Untuk membentuk kelompok Yang saling melindungi Pada saat tidur Kita juga tidak bisa menemukan Pasangan dan Berreproduksi Untuk kelangsungan Spesies kita Pada saat kita tidur Kita tidak dapat Mengasuh Atau Melindungi Keturunan-keturunan kita Demi kelangsungan Spesies kita Dan yang Paling konyol Dan yang paling Tampak konyol Adalah Pada saat kita tidur Kita akan dengan mudah Kita akan menjadi Sasaran empuk Untuk dimangsa Tapi kenapa Evolusi membiarkan Tidur Ada Sampai sekarang Setelah Berbagai Setelah ribuan tahun Iterasi Evolusi Itu bisa Kita bisa Bisa mikirnya gini Berarti ada sesuatu yang Lebih dari sekedar Merebahkan diri Dan Menutup mata Baiklah Kita akan Sebelum kita Mengenal lebih dalam Bagaimana proses tidur itu Kita bisa mulai dengan Proses yang membuat Kita tidur Yaitu Rasa Mengantuk Ada dua hal Yang membuat kita Mengantuk Hal yang pertama adalah Sebuah jam di otak kita Jam biologis Kita bisa Analogikan begitu Yang siklusnya itu Kira-kira 24 jam Makanya disebutkan Sirka Kira-kira Dian Satu hari Satu siklus Rotasi Bumi Terhadap Matahari Yang kira-kira 24 jam Disini disebut Kira-kira Karena nanti Di pembahasan Selanjutnya Bahwa Ada Bahasan bahwa Tidak selamanya Tepat 24 jam Tergantung dari Umur kita Tergantung Spesies apa Dan sebagainya Jadi itu tadi Faktor pertama Ada sebuah Jam biologis Yang ada di Otak kita Jam biologis Itu Secara fisik Dia adalah Disebut Supra-kiasmastik Nukleus Yaitu Sebuah Sebuah Daerah kecil Di Otak Di Dalam Hipotalamus Yang letaknya Tepat di Atas Persimpangan Saraf-saraf Penglihatan Kenapa Penglihatan Ini ada Hubungannya Dengan Cahaya Matahari Makanya Jam Yang ada Di dalam Otak kita Punya Siklusnya Tersendiri Tetapi Dia juga Dipengaruhi Oleh Cahaya Matahari Makanya Ketika Matahari Terbit Saraf Penglihatan Kita Kalau Secara Natural Akan Menerima Sinyal Itu Dan Mempengaruhi Jam Tadi Maka Kalau Anda Kondisi Idealnya Adalah Ritme Sirkadian Tadi Sama Dengan Ritme Hari-hari Kita Tetapi Untuk Kondisi Kondisi Tertentu Misalnya Jetlag Anda Berpergian Melewati Zona Waktu Yang Berbeda Atau Anda Tinggal Di Daerah-daerah Kutub Utara Atau Selatan Dimana Panjang Hari Dan Panjang Malam Tidak Selalu Sama Maka Disitu Ada Hal-hal Yang bisa Terjadi Contohnya Di Jetlag Kalau Misalnya Berpergian Ke Zona Waktu Yang Berbeda Jam Ini Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Tempat Lokal Hanya Satu Jam Setiap Hari Jadi Kalau Misalnya Dari Eropa Ke Jakarta Atau Ke Indonesia Beda Waktu 5 Jam Atau 6 Jam Berdasarkan Musim Anda Musim Musimnya Kalau musim Panas 5 Jam Kalau musim Dingin 6 Jam Maka Itu Butuh 5 Atau 6 Hari Sebelum Badan Kita Atau Jam Tadi Menyesuaikan Diri Dengan Ritma Indonesia Ritma Darah Yang Dituju Dan Begitu Sebaliknya Nah Faktor Kedua Kalau Tadi Jam Biologis Faktor Yang Kedua Adalah Sebuah Hal Yang Disebut Sleep Pressure Tekanan Tidur Yang Mekanismenya Menggunakan Sebuah Zat Kimiawi Yang Namanya Adenosin Kita Bisa Membayangkannya Mungkin Seperti Sebuah Bug Dan Zat Ini Dimasukkan Kedalam Bug Itu Melalui Sebuah Keran Begitu Begitu Kita Bangun Atau Pada Saat Sekarang Ini Keran Tadi Terbuka Dan Dia Mengisi Bug Tadi Dengan Yang Namanya Adenosin Dia Building Up In Your Brain Sepanjang Kita Bangun Adenosin Itu Diproduksi Terus Saya Membayangkannya Ketika Bugnya Penuh Maka Ada Semacam Sensor Di Atas Itu Yang Bilang Oh Bug sudah Penuh Disitulah Kita Mengantuk Jadi Dia Semacam Barometer Yang Menurut Saya Agak Analog Jadi Ketika Bangun Dia Meninggi Sampai Penuh Bugnya Timbulah Rasa Kantuk Dan Kemudian Kita Tidur Kerannya Ditutup Bugnya Dibuka Dan Dalam Waktu 8 Jam Bug Ini Dikosongkan Setelah 8 Jam Bug Tadi Kosong Sama Sekali Makanya Kalau kita Tidur Kurang Dari 8 Jam Kita Akan Bangun Dengan Sisa Sisa Adenosin Di Bug Tadi Ini Salah Satu Argumen Bahwa Sebaiknya Kita Tidur Minimal 7 Sampai 8 Jam Dan Jangan Kurang Dari Itu Salah Satunya Adalah Karena Adenosin Tadi Nah Dua Hal Dua Mekanisme Yang Membuat Kita Mengantuk Itu Ternyata Tidak Bekerja Tidak Saling Bekerja Sama Mereka Tidak Tidak Tau Satu Sama Lain Misalnya Di Di Gambar Ini Bagi Yang Mendengarkannya Melalui Spotify Saya Sarankan Untuk Melihatnya Di Youtube Karena Akan Ada Diagram Yang Saya Bicarakan Di Garis Yang Titik Titik Ini Siklus Naik Turun Ini Adalah Sirkadian Rhythm Kalau Anda Lihat Di Aksis Yang Di bawah Ini Adalah Jam 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 7 Jam 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 Asumsinya Kita Tidur Jam 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 Maka Rhythmus Jam Berjalan Sendiri Sementara Siklus Adenosin Penuh Kosong Penuh Kosongnya Digambarkan Dengan Garis Yang Tebal Ini Jadi Jam 7 Pagi Kita Bangun Ini Titiknya Nol Adenosin Kosong Asumsinya Terus Diisi Sampai Jam 11 Malam Penuh Kita Ngantuk Dan Kita Tidur Maka Dia Dikosongkan Sampai Jam 7 Pagi 8 Jam Adenosin Kosong Lagi Dan Seterusnya Ini adalah Siklus Yang Sempurna Ketika Ritme Sirkadian Dengan Siklus Naik Turunnya Adenosin Sama Tapi Kalau kita Misalnya Pindah ke Timezone Mungkin Akan Bergeser Ritme Sirkadian Atau Ada Gangguan Ketika Tidurnya Terpotong Potong Di atas Pesawat Tidak Sampai Kosong Terus Diisi Lagi Terus Tidur Lagi Sebentar Dan Sebagainya Jadi Tidak Rapi Seperti Ini Nah Kita Sering Kalau kita Ngantuk Tidur Tidur Yang Cukup Keesokan Harinya Apa yang Kita Lakukan Apa yang Kebanyakan Orang Lakukan Adalah Ngopi Apa yang Terjadi Ketika Kita Ngopi Bayangkan Adenosin Itu Ada Sebuah Bug Yang Ada Sensornya Jadi Ketika Adenosin Meningkat Sensornya Begitu Sudah Menyentuh Di atas Bugnya Sensornya Tahu Kalau Bugnya Penuh Maka Timbul Rasa Mengantuk Tapi Yang Dilakukan Kopi Adalah Menghalangi Supaya Sensor Sensor Tadi Tahu Kalau Adenosin Sudah Penuh Sehingga Adenosin Terus Menumpuk Tetapi Sensornya Tidak Tahu Kalau Adenosin Penuh Jadi Kita Tidak Bisa Mengantuk Untuk Sementara Waktu Tapi Akibatnya Ada Fenomena Yang Disebut Sebagai Kafein Crash Yaitu Kafein Yang Baik Dari Kopi Atau Dari Mungkin Dari Soda Dan Minuman Minuman Lain Yang Berkafein Kafein Itu Lama-lama Hilang Diproses Oleh Tubuh Kita Dan Ketika Dia Hilang Adenosin Tumpukannya Tadi Sudah Melebihi Kapasitas Baknya Maka Jauh Lebih Mengantuk Jadi Kalau Anda Pernah Merasakan Setelah Minum Kopi Tiga Jam Kemudian Anda Jauh Lebih Mengantuk Dari Ketika Anda Sebelum Minum Kopi Itu Fenomena Yang Disebut Kafein Crash Dua Aspek Yang Kedua Selain Dari Apa Penyebab Kita Mengantuk Yang Menurut saya Penting Untuk Diketahui Adalah Siklus Tidur Siklus Tidur Tidur Ternyata Tidak Sekedar Berbaring Dan Menutup Mata Ada Banyak Hal Yang Terjadi Ketika Kita Tidur Kita Bisa Membagi Baginya Dalam Beberapa Tahap Tahap Yang Paling Atas Yaitu Ketika Kita Terjaga Di bawahnya Adalah Tahap Yang Disebut Sebagai Rapid Eye Movement Sebentar lagi Akan Dijelaskan Kenapa Disebut Seperti Itu Rapid Eye Artinya Ketika Tidur Yang Mata Kita Bergerak Dengan Cepat Di Bawahnya Lagi Ada Yang Namanya Non Rapid Eye Movement Yaitu Ketika Tidur Namanya Non Ramp N-Ramp Move N-Ramp Stage Dan Stage N-Ramp Ini Dibagi Menjadi Empat Satu Dua Tiga Dan Empat Stage Satu Dan Dua Itu Light Jadi Ringan Tidur Ringan Dan Stage Tiga Dan Tidur Deep Sleep Atau Tidur Yang Dalam Tidur Yang Tenang Sekali Siklus Siklus Ini Atau Tahap Tahap Ini Ternyata Punya Fungsinya Sendiri Secara Garis Besar Tahap Yang Bawah Deep Sleep Light Sleep Tadi Non Rapid Eye Movement Itu Tugasnya Adalah Membersihkan Otak Merapikan Otak Membuang Koneksi Koneksi Yang Tidak Perlu Jadi Sepanjang Hari Ketika Kita Sadar Ketika Kita Terjaga Kita Belajar Kita Mendengarkan Informasi Kita Melatih Skill Itu Terbentuk Koneksi Koneksi Di Otak Tetapi Kapasitas Otak Itu Terbatas Sehingga Ketika Kita Tidur Akan Diseleksi Mana Yang Perlu Dibersihkan Dan Mana Yang Perlu Disimpan Dan Ketika Sudah Dibersihkan Deep Sleep Atau Non Ram Sleep Ini Juga Memindahkan Dari Memori Jangka Pendek Ke Memori Jangka Panjang Jadi Beneran Tugasnya Merapi-rapikan Dan Membersihkan Rapid Eye Movement Adalah Fase Ketika Koneksi Koneksi Yang Dibuat Tadi Baik Koneksi Baru Atau Koneksi Lama Yang Ada Hubungannya Dengan Koneksi Baru Yang Menurut Saya Ini Masih Misteri Ini Masih Perlu Dipelajari Lagi Tetapi Intinya Adalah Rapid Eye Movement Stage Ini Yang Menguatkan Jadi Kalau Kita Sedang Belajar Proses Belajar Kita Terlihat Manfaatnya Karena Ada Rem Movement Agak Digression Sedikit Anak Kecil Atau Bayi Itu Sebagian Besar Tidurnya Cuman Rem Karena Mungkin Secara Biologis Mereka Belum Butuh Banyak Bersih Bersih Jadi Porsi Rem Itu Jauh Lebih Banyak Makanya Anak Kecil Lebih Mudah Menangkap Bahasa Lebih Mudah Menangkap Ilmu Baru Karena Memang Rem Sleep Itu Sangat Terkait Dengan Proses Belajar Makanya Saya Bilang Kalau Tidur Kita Bagus Membaca Adalah Sebuah Proses Belajar Atau Mengatur Apa yang Sudah Kita Tahu Dengan Apa yang Baru Menyerap Hal Yang Baru Mungkin 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 Movement Yang Bisa Meningkatkan Kualitas Kita Membaca Atau Membuat Anda Yang Merasa Terhalang Karena Merasa Oh Kok Saya Tidak Bisa Konsentrasi Membaca Rem Sleep Yang Akan Membantunya Ini Adalah Gambaran Gelombang Otak Gelombang Elektrik Otak Yang Direkam Pada Saat Siklus Tidur Ketika Terjaga Bentuknya Seperti Ini Sekali Lagi Yang Mendengarkan Di Spotify Mungkin Anda Bisa Cek Di Youtube Karena Ada Gambar Yang Cukup Menarik Ini Pada Saat Kita Terjaga Gelombang Otak Pendek Cepat Dan Ketika Kita Tidur Yang Dalam Tadi Di Pre-MM Sleep Dia Lambat Dan Panjang Gelombang Ternyata Gelombang Panjang Ini Berguna Untuk Proses Transfer File Transfer Dari Memori Jangka Pendek Ke Memori Jangka Panjang Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Itu Gunanya Nah Yang Lucu Adalah Atau Yang Menarik Menurut Saya Adalah Rem Sleep Rem Sleep Itu Kalau Coba Dilihat Mirip Dengan Saat Terjaga Jadi Disimpulkan Bahwa Pada Saat Kita Tidur Dengan Rapid eye Movement Itu Sebenarnya Otak Kita Aktifitasnya Mirip Dengan Saat Kita Terjaga Dia Bisa Melakukan Banyak Aktifitas Dia Sangat Kreatif Dia Menghubungkan Ini Dan Itu Tapi Badan Kita Tahu Kita Sedang Tidur Makanya Dilumpuhkanlah Semua organ Tubuh Semua Bagian Tubuh Selain Mata Jadi Hanya Mata Yang Bisa Bergerak Badan Pada Saat Rem Movement Itu Dilumpuhkan Kenapa Kita Bisa Menyebutkan Begitu Karena Kalau Badan Tidak Dilumpuhkan Akan Terjadi Komplikasi Komplikasi Lain Misalnya Sleep Walking Yang Anda Bisa Jalan Pada Saat Tidur Itu Adalah Karena Pada Saat Rem Movement Mekanisme Yang Membuat Badan Lumpuh Tidak Bekerja Ada Contoh Ekstrim Yang Disebutkan Di dalam Buku Ini Yaitu Orang Yang Baik Sekali Sama Mertuanya Dan Keluarganya Yang Lain Tetapi Pada Suatu Malam Dia Tidur Masuk Kedalam Rem Sleep Ini Teori Yang Dilakukan Sesudahnya Terlalu Dia Naik Mobil Ke Rumah Mertuanya Dan Dibunuh Mertuanya Di Sana Ketika Dia Terjaga Dia Tidak Ingat Semuanya Lalu Dia Pergi Ke Polisi Dan Menyerahkan Diri Ini Salah Satu Contoh Komplikasi Komplikasi Ketika Mekanisme Yang Saya Sebutkan Ini Tidak Berjalan Dengan Seharusnya Tapi Itu Menarik Sekali Untuk Mendalami Soal Rem Sleep Sebenarnya Nah Setelah Tahap-tahap Tadi Kita Kita Ternyata Tidur itu Tidak Sama Misalnya Begitu kita Terbahan Menutup mata Sampai Terjaga lagi Ternyata Ada Siklus Siklusnya Dan Satu Siklus Itu Lamanya 90 Menit Dan Apa Yang Terjadi Dalam Satu Siklus Kita Masuk Melalui Tahap-tahap Tidur Lagi Jadi Misalnya Coba Lihat Di Siklus Yang Pertama Ini Jadi Masuk Turun Ke Rem Sleep Turun Lagi Ke Deep Sleep Sampai Ke Light Sleep Sampai Ke Deep Sleep Coba Perhatikan Terus Naik Lagi Turun Lagi Turun Lagi Yang Unik Adalah Siklus Siklus Ini Tidak Sama Porsinya Kalau Anda Lihat Di Siklus Pertama Porsi Porsi Rem Sleep Jauh Lebih Banyak Sementara Di Siklus Kelima Kosong Di Siklus Kelima Lebih Dinominasi Oleh Rem Sleep Rem Panjang Banget Di Siklus Kelima Dan Di Siklus Siklus Sebelumnya Rem Cuman Pendek Pendek Aja Ini Ini Bagus Kali Untuk Diketer Karena Misalnya Kalau Kita Tidur Tidak Sampai Delapan Jam Dan Proses Siklus Satu Dua Tidak Sempurna Sampai Empat Lalu Kita Terbangun Jadi Kita Tidur Jam Sebelah Ini Jam Lima Sudah Bangun Maka Kita Akan Kehilangan Banyak Stage Rem Banyak Tahap Rem Di Sini Kalau Kita Hubungkan Dengan Pengetahuan Sebelumnya Jadi Otak Kita Sudah Dibersihkan Dari Siklus Satu Dibersihkan Siklus Dua Tiga Dan Empat Ketika Waktunya Dikuatkan Kita Sudah Bangun Itu Yang Membuat Mungkin Kita Banyak Belajar Tapi Kok Rasanya Tidak Ada Bekasnya Itu Sebuah Teori Yang menurut Saya Cukup Berdasar Tapi Setelah Saya Mengetrek Tidur Saya Sendiri Saya Tahu Juga Misalnya Kalau Kita Bisa Melewati Semua Siklus Ini Tapi Misalnya Kita Makan Agak Terlalu Dekat Pada Waktu Tidur Misalnya Kurang Dari Empat Jam Jadi Tidur Jam Sebelas Disini Kita Makan Terakhir Jam Sepuluh Misalnya Maka Detak Jantung Resting Heart Tidak Itu Tidak Sampai Rendah Jadi Badan Kita Tetap Tidak Relax Karena Sedang Memproses Digestion Proses Pencernaan Sedang Berlangsung Itu Mengganggu Badan Untuk Mencegah Badan Tidak Bisa Masuk Ke Rem Slip Jadi Dia Akan Berhenti Disini Jadi Yang Terjadi Adalah Siklus Dua Tiganya Sama Cuman Rem Slip Akan Sedikit Interpretasi Saya Adalah Ketika Itu Terjadi Proses Pembersihannya Berkurang Walaupun Nanti Rem Slipnya Menguatkan Koneksi-koneksi Yang Belum Bersih Jadi Kalau Bayangkan Hardbase Hardbase Nggak Dikosongi Dulu File-file Yang Tidak Berguna Tapi Dirapikan Saja Jadi Gampangannya Mungkin Kita melihat Rem Slip Itu Merapikan Dan Membersihkan Sementara Rem itu Menguatkan Kalau Kita Menguatkan Sesuatu Yang sudah Bersih Itu Jauh Lebih Ideal Tapi Bisa Juga Ada Kejadian Ketika Kita Sudah Bersih Bersih Tidurnya Dipotong Sebelum Waktunya Dikuatkan Hilanglah Itu Jadi Malam Berikutnya Akan Bersih Bersih Lagi Kalau Kita Tidur Lebih Panjang Mungkin Terjadi Proses Penguatan Di Malam Sebelumnya Tetapi Bisa Juga Kalau Badan Kita Tidak Cukup Relax Pada Saat Awal Tidur Maka Tidak Sampai Ke Deep Sleep Tidak Akan Ada Proses Pembersihan Itu Yang Ada Proses Penguatan Saya Merasa Pengetahuan Ini Penting Sekali Untuk Menyadari Betapa Nikmatnya Atau Betapa Faedahnya Tidur Itu Buku Ini Sempat Dikritik Oleh Pembaca Pembacanya Karena Menggunakan Taktik Menakut Nakuti Jadi Ada Banyak Hal Yang Disebutkan Di Buku Ini Yang Membicarakan Soal Bahaya Tidur Yang Kurang Jadi Bisa Kanker Bisa Neuro Degenerative Diseases Dan Sebagainya Saya Memilih Untuk Tidak Melakukan Itu Saya Merasa Cobalah Fokus Kedalam Pengetahuan Soal Siklus Ini Saja Dan Buktikan Sendiri Nikmatnya Tidur Cukup Itu Lakukan Dengan Hal Yang Gampang Saja Jangan Makan Dekat Dekat Tidur Supaya 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 Bisa Mendapatkan Deep Sleep Dan Cobalah Tidur Minimal 7-8 Jam 7,5 Jam Minimal Coba 7 hari Atau 14 hari Saja Dan Rasakan Bedanya Kecerahan Pikiran Atau Keringanan Di dalam Badan Bandingkan Saat Sebelum Dan Sesudah Melakukan Itu Menurut saya Sudah cukup Untuk Motivasi Untuk Mengetahui Lebih Banyak Soal Tidur Untuk Mendisiplikan Diri Lebih Banyak Soal Tidur Karena Buku Ini Juga Bilang Orang Yang Kurang Tidur Dan Sudah Melakukannya Dalam Jangka Panjang Dia Bukanlah Orang Yang Bisa Menilai Apakah Dia Kurang Tidur Atau Tidak Karena Badan Toh Akan Menyesuaikan Diri Dengan Keadaan Itu Seperti Kita Tahu Tadi Adenosin Itu Tidak Habis Kalau tidur Kita Kurang Dari 8 Jam Berarti Kita Akan Ada Residu Adenosin Di Bak Yang Tadi Terus Menerus Dan Karena Sudah Melakukannya Bertahun Tahun Maka Badan Kita Masa Oh ya Sudah Itu Yang Normal Kita Tahu Rasanya Bagaimana Kalau Bak Adenosin Tadi Kosong Cobalah Buktikan Betapa Bedanya Tidur Yang Bagus Dengan Tidur Yang Kurang Menurut saya Itu Jauh Lebih Efektif Daripada Menakuti Bahayanya Tidur Tapi Saya Akan Mengutip Sedikit Hal Yang Disebutkan Oleh Si Matthew Di Buku Ini Untuk Mendeteksi Apakah Kita Tidur Cukup Atau Tidak Dia Memberikan Dua Bawa Pertanyaan Pertanyaan Pertama Kalau Kita Bangun Pagi-pagi Bisa Nggak Anda Tidur Lagi Sebelum Siang Sebelum Waktu Makan Siang Misalnya Bisa Ada Ketiduran Lagi Jam 10 Atau Jam 11 Kalau Gampang Ketiduran Lagi Jam Segitu Itu Tandanya Tidur Anda Kurang Menurut Si Matthew Yang Kedua Kalau Anda Bangun Pagi Bisakah Anda Berfungsi Melakukan Kegiatan Normal Sehari-hari Tanpa Minum Kopi Kalau Atau Tanpa Minuman Yang Mengandung Kafein Kalau Itu Tidak Bisa Itu Sebuah Tanda Yang Jelas Jelas Bahwa Anda Kurang Tidur Tapi Sekali Lagi Saya Lebih Menyarankan Buktikan Sendiri Nikmatnya Tidur Yang Cukup Dan Bisa Direfleksikan Ke Kualitas Apapun Yang Anda Lakukan Saya Cukup Yakin Kalau Tidur Anda Itu Cukup Anda Punya Kapasitas Otak Yang Lebih Besar Mungkin Kalau Anda Punya Banyak Buku Bacaan Yang Belum Tersentuh Bisa Di situ Karena Anda Merasa High Energy Buku Ini Yang Saya Sampaikan Di atas Itu Sangat Sedikit Hanya Bagian Kecil Yang Menurut Saya Penting Untuk Diketahui Paling Sebagai Basic Tetapi Ada Topik-topik Yang Menarik Di Buku Ini Misalnya Perubahan Pola Tidur Seiring Usia Seperti Saya Bilang Tadi Dalam Tahap Hidup Dari Lahir Bahkan Di Dalam Dari Dalam Kandungan Sampai Tua Dan Meninggal Itu Ada Perubahan Pola Porsi Misalnya Porsi Non-rem Dan Rem Slip Dia Menduga Ada Sebuah Spekulasi Bahwa Dalam Kandungan Itu Sebenarnya Kita Sedang Tidur Dan Tidurnya Full Rem Slip Jadi Itu Ya Tapi Itu Apa Namanya Itu Masih Perlu Dilakukan Banyak Studi Lagi Menurut Saya Tapi Yang Seperti Kita Bilang Tadi Ada Itu Bisa Memberikan Penjelasan Kenapa Misalnya Anak-anak Itu Lebih Mudah Menangkap Skill-skill Baru Ya Karena Rem Slip Banyak Banyak Bersinya Dibandingkan Orang Tua Orang Yang Lebih Tua Atau Orang Yang Dewasa Biasanya Dengan Berbagai Macam Komplikasi Gaya Hidup Sebagainya Tidak Memberikan Rem Kesempatan Untuk Mendapatkan Rem Slip Yang Cukup Dia Merasa Tidur Sekedar Oke Begitu Udah Gak Ngantuk Lagi Begitu Melek Selesai Tananya Udah Cukup Makanya Gak Heran Ketika Banyak Orang 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 Yang Sudah Desa Mengeluh Kok Sulit Sekali Belajar Bahasa Baru Kok Sulit Sekali Membaca Rasanya Membaca Sebuah Kalimat Gak Nangkep Itu Salah Satu Indikasi Anda Kurang Tidur Menurut Buku Ini Terus Ada Topik Lain Yang Menurut Saya Menarik Yaitu Pola-pola Tidur Binatang Seperti Kita Bilang Tadi Kalau Ketika Kita Tidur Kita Mangsa Yang Empuk Karena Kita Hilang Kesadaran Dan Sebagainya Ternyata Di Dalam Binatang Yang Hidup Berkelompok Pola-pola Tidur Tadi Bisa Saling Saling Menjaga Jadi Ada Contoh Sekelompok Burung Yang Bisa Tidur Cuma Dengan Otak Sebelah Jadi Otak Sebelah Yang Tidur Otak Yang Satu Lagi Masih Tetap Bangun Jadi Sleep With One Eye Open Tidur Dengan Satu Mata Terbuka Itu Secara Harfiah Bisa Terjadi Di Dunia Binatang Terus Juga Ada Lagi Pola Yang Early Bird Late Bird Jadi Orang Yang Suka Bangun Pagi Dan Orang Yang Suka Bangun Siang Atau Tidurnya Lebih Malam Nah Di Dalam Sekelompok Burung Itu Bagus Sekali Kalau Dua Tipe Ini Ada Jadi Ketika Burung Yang Sedang Yang Suka Bangun Pagi Sudah Bangun Dan Burung Yang Suka Bangun Siang Masih Tidur Mereka Bisa Saling Menjaga Dan Siklus Menjaganya Ini Ada Dua Tipe Penidur Yang Berbeda Lalu Topik Menarik Lain Yang Menurut Saya Adalah REM Sleep Yang Dikaitkan Dengan Proses Belajar Dan Proses Penguatan Memori Dan Sebagainya Atau Inspirasi Makanya Tafsir Mimpi Jaman Dulu Sebenarnya Sebuah Cara Yang Intuitif Untuk Mengambil Manfaat Dari Tidur Rapid Eye Movement Ini Ada Juga Disebutkan Contoh Contoh Orang Besar Misalnya Si Periodic Table Mendeleev Itu Mendapatkan Inspirasinya Lewat Mimpi Silahkan Dicek Lagi Buku Ini Karena Ini Menurut saya Topik Sangat Menarik Terus Seperti Saya Bilang Topik Ini Banyak Menceritakan Bahaya Kebiasaan Kurang Tidur Saya Memilih Untuk Tidak Menyampaikannya Sendiri Tetapi Bukan Berarti Bahaya Itu Tidak Ada Bahaya Itu Ada Dan Bahaya Itu Tidak Bisa Terlihat Satu Dua Minggu Bahaya Itu Terlihat Ketika Sudah Sangat Terlambat Ketika Sudah Tua Dan Tidak Dan Banyak Komplikasi 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 Lainnya Karena Seperti Saya Bilan Tadi Badan Itu Bisa Menyesuaikan Diri Jadi Kita Yang Kurang Tidur Itu Bukan Tidak Bisa Menilai Secara Intuitif Bahwa Kita Kurang Tidur Dia bilang Saya Bisa Nyala Kok Saya Bisa Berfungsi Seperti Biasa Kok Cuma Dengan Tidur Empat Jam Dan Sebagainya Dia Salah satu Contoh Yang Disebutkan Adalah Margaret Thatcher Margaret Thatcher Ini Konon Membanggakan Dirinya Bisa Mengendalikan Inggris Dan Sebagainya Secara Pertanyaan Cukup Hanya Dengan Empat 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 Jam Tidur Kalau Nggak Salah Di Masa Tuhanya Dia Kena Parkinson Disease Or Something Like That Tidak Mungkin Belum Konklusif Antara Menghubungan Kurang Tidur Dan Parkinson Tetapi Why Take The Tidur Itu Enak Sekali Kok Salah Satu Topik Lainnya Di Buku Ini Yang Bagus Adalah Tips Bagaimana Apa Kebiasaan Tidur Yang Sehat Dan Bagaimana Untuk Meraihnya Yang Bisa Disebut Sleep Hygiene Jadi Gitu Dulu Saya Sangat Menyarankan Untuk Membaca Buku Ini Kalau Anda Tidak Suka Baca Buku Dalam Hidup Anda Minimal Bacalah Buku Ini Karena Mungkin Anda Mulai Menyukai Membaca Dan Kalau Anda Yang Sudah Yakin Bahwa Anda Adalah Seorang Pembaca Bacalah Buku Ini Karena Anda Mungkin Bisa Membaca Buku Lebih Banyak Bisa Menghasilkan Sesuatu Dari Bacaan Bacaan Anda Tadi Gitu Dulu Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 Sampai